Pemirsa Pimpinan DPR menggelar rapat internal untuk membahas kemunduran Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Rapat juga akan membahas mekanisme pergantian Ketua DPR. Undang-Undang MD3 Pasal 87 mengatur tata cara pergantian Pimpinan DPR. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa Pimpinan DPR lainnya dapat menetapkan salah seorang di antara mereka untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti hingga penetapan Pimpinan yang baru. Sementara pada ayat 4 disebutkan bahwa pengganti Pimpinan DPR berasal dari partai politik yang sama dengan asal parpol Pimpinan DPR yang mundur dari jabatannya. Adapun kemungkinan opsi kocok ulang Pimpinan DPR, Agus Hermanto menyatakan akan ditentukan dalam rapat hari ini. Jadi kemarin sore Pak Setia Novanto mengundurkan diri dari Ketua DPR RI. Sehingga secara otomatis hal-hal yang ada di MKD tentunya langsung berhenti dan langsung selanjutnya tentunya Pak Novanto sudah tidak menduduki sebagai Ketua DPR kembali. Dan hal-hal yang lain akan kita bicarakan secara intent di dalam rapat intern nanti sebentar lagi ini. Karena walaupun salah satu pimpinan dalam hal ini Ketua DPR itu tidak ada, pekerjaan semuanya kan harus jalan, harus tidak boleh terhambat. Untuk itu kami semuanya akan mempersiapkan diri supaya seluruh agenda-agenda dapat kita laksanakan.